Pemirsa pekerjaan instalasi pengolahan air lipah atau IPAL di Kota Jambi belum terselesaikan hingga 100%. Pemerintah Kota Jambi meminta agar pekerjaan ini dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu ke depan. Sejumlah pekerjaan instalasi pengolahan air lipah atau IPAL di Kota Jambi belum rampung. Salah satunya di kawasan Talang Banjar, kejamatan Jambi Tibur yang pasti dalam pekerjaan. Selain itu, ada beberapa titik lajai yang juga pasti dalam pekerjaan. Pemerintah Kota Jambi meminta proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu satu minggu ke depan. Hal ini diungkapkan langsung oleh PJ Wali Kota Jambi saat meninjau proyek dari Kepentian PUPR itu pada Rabu 3 Juli 2024. Ia berharap hal itu dapat dituntaskan agar masyarakat keaban dalam berlalu lintas. Direncanakan target penyelesaian proyek ini pada 30 Mei 2024 lalu, namun karena masih ada masalah teknis, sehingga perlu adanya penambahan waktu kerja agar tidak menipulkan masalah di kemudian hari. Sama dengan Pak Kepala Balai Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, didampingi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi dan Kepala Dinas Kominpu Kota Jambi, ini meninjau lokasi pembangunan instalasi pengelolaan air limba yang ada di Lipo sekarang ini, ada tiga titik yang masih belum selesai. Dan karena dari awal program proyek ini selesai di bulan Mei, dan kemudian Anda mengalami kemunduran bulan Juli, saya memastikan bersama para kandis dan Pak Kepala Balai bahwa ini Minggu pertama Juli ini semuanya sudah harus selesai. Dan tadi Pak Kepala Balai menyampaikan, kalau tidak ada hujan, pasti selesai. Jadi kita semuanya berharap mudah-mudahan tidak ada hujan, sehingga pekerjaan yang ditarikkan minggu ini selesai, ketika titik ini bisa kita selesaikan. Itu terkait dengan pembangunan pipa air limba yang ada di Lipo dan di Jalan Katamso. Selain itu, tadi saya bersama Pak Kepala Balai dan para kandis, berkunjung ke Ipal. Ke Ipal, ada dua pengelolaan air limba kita. Yang pertama ada kompanisasinya, rumah kompanya, dan yang kedua di Ipal yang pusatnya. Dari lokasi yang kita tinjau tadi, Pak Kepala Balai menjelaskan bagaimana operasionalisasi dari pengelolaan air limba yang ada di Kota Jantai ini. Saya berterima kasih sangat kepada Kepala Balai Pekerjaan Umum, Bapak Tidjo yang sudah terus mengawal pelaksanaan pembangunan ini, karena Ipal ini sungguh sangat bermanfaat bagi masyarakat di Kota Jantai. Layanan air limba yang dari rumah-rumah, itu nanti akan langsung disambungkan ke instalasi pengelolaan air limba yang besar, yang tadi kita kunjungi bersama. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan, harus disedot dulu, harus dibuang kemudian, nah ini tidak langsung dari saluran rumah menuju ke Ipal itu secara langsung. Inilah keberuntungan bagi kompilitas Kota Jambi, masyarakat Kota Jambi, dengan pekerjaan proyek yang dilakukan oleh Pak Kepala Balai Cipta Karya di Kota Jambi ini. Mudah-mudahan segera operasinya bisa dimaksimalkan, dan tentu kami sangat berharap juga bimbingan dan dinahan dari Kepala Balai untuk teman-teman nanti, karena akan menjadi BLUD untuk Kota Jambi ini, sehingga pelaksanaan hariannya nanti terus akan dipantau oleh Kepala Balai. Jadi itu ada dua misi hari ini, sore hari ini. Kepala Balai Prasarana dan Pemukiban Wilayah Jambi di Piosaputra Optimis, target satu minggu dari Pemkom Jambi dapat dipenuhi, karena memang pekerjaan tidak banyak lagi. Terima kasih teman-teman ya. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bu Wali, apa yang sedang kita lihat saat ini di Lepo ini kan sebenarnya lingkupnya lebih ke pemeliharaan, perbaikan, karena kebetulan jaringan pipa kita bisa dibilang seluruhnya sudah kita selesaikan, namun pada waktu dilakukan uji coba aliran, ditemukan ada beberapa kondisi di mana pengaliran itu tidak lancar. Setelah dicek, ternyata ada penurunan elevasi pipa. Penurunan elevasi pipa ini perlu dilakukan tidak lanjut berupa perbaikan. Jadi walaupun setara sistem saat ini IPAL sudah berjalan, namun supaya ini tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari, sekaligus kami minta izin kepada Bu Wali Kota untuk ditangani sekalian, karena bisa saja sebenarnya ini kemarin kita lewatkan dulu biar bersih gitu, cuman kan tentunya pada waktu kita melakukan perbaikan akan lebih repot gitu. Jadi ini sekaligus kita tangani, jadi mohon masyarakat bisa memahami lingkup kegiatan kami terkait dengan IPAL dan jaringannya, saat ini sudah diselesaikan, tahapannya saat ini adalah perbaikan untuk beberapa infrastruktur yang memang masih rusak. Kemudian khusus untuk yang di wilayah pasar, saat ini sambungan rumah yang sudah terbangun, itu sudah dialirkan ke instalasi pengolahan dan sudah diolah. Jadi kami himbo kepada masyarakat khususnya di wilayah pasar, apabila ada infrastruktur jaringan pipa limba di depan rumahnya, toko atau perkantoran, agak bisa nyambung gitu, supaya mereka tidak perlu lagi bertanggung jawab untuk melaporkan pengelolaan limba yang mereka harus melakukan. Target seminggu tadi selesai Bang? Kalau dari perhitungan teknis, selesai. Bahkan sebenarnya kemarin kita sempat targetkan di akhir Jumri selesai. Cuman seperti kita ketahui ya, walaupun saat ini sudah dinyatakan musim kemarau, beberapa minggu kemarin Jambi hujannya cukup deris ya, sehingga intrusi air tanah itu cukup besar, yang mengakibatkan kita tidak bisa lanjut bekerja. Jadi kita berdoa, sampai dengan akhir minggu ini tidak ada hujan, maka target penyelesaian bisa kita menunggu. Nantinya masyarakat kota Jambi dapat menggunakan ipal tersebut untuk pembuangan limbah rumah tangga, sehingga masyarakat tidak lagi sulit untuk mencari tempat atau pembuangan limbah. Heru Syaputra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.